Intro 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 Hi everyone come back again with me Salma Intro Plan Do Review Yakni anak-anak bebas memilih pelajaran apa yang mereka ingin pelajari dalam sehari Setelah itu mereka akan melaksanakannya Nah setelah pelaksanaan Anak dan guru bisa duduk bersama dan mereview kembali apa yang telah dipelajari In this activity, the teachers act as facilitator or an assistant Yang pertama, anak dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran Pengalaman bersentuhan langsung dengan orang-orang, benda, gagasan, dan peristiwa Pengalaman pembelajaran aktif akan membantu anak membangun pengetahuan mereka Like concept, forming ideas, creating symbols, solving problems, dan abstraksi mereka sendiri Yang kedua yaitu interaksi anak dengan orang dewasa Orang dewasa mengamati dan berinteraksi dengan anak-anak pada level mereka masing-masing Untuk menemukan bagaimana setiap anak berfikir dan belajar As a doubt, kita harus mendukung anak-anak dalam pembelajaran Misalnya, dengan membiarkan mereka membuat jadwal pembelajaran sendiri Menginterpreasi tindakan anak-anak sebagai kunci pengalaman Dan merencanakan pembelajaran yang aktif berdasarkan minat dan kemampuan anak Yang ketiga atau yang terakhir adalah lingkungan belajar Bagaimana kita menyiapkan lingkungan belajar yang aktif dan disusun untuk anak-anak berdasarkan umur mereka Yang tujuan utamanya tentu saja meningkatkan pengetahuan anak-anak Bagaimana sekolah bukan hanya tentang nilai atau akademik saja Tetapi bagaimana anak-anak belajar tentang daily life, mandiri, empathize, communicate, dan understand each other I'm Salma, saran dan kritik sangat saya tunggu Belajar bisa dimana saja dan kapan saja Dan saya menyebutnya kelas tanpa ruang